Halo para tetua, para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini gagal menerobos menuju ke bintang kelima Xiaoyan juga tampak bingung dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa gagal Sementara itu yang mulia ratu berkata bahwa energi dunia yang Xiaoyan miliki sebenarnya cukup memadai Namun dibutuhkan keinginan untuk bisa menerobos langkah kelima keabadian kaisar Tetapi meskipun begitu, keinginan ini berbeda daripada tau dan ini disebut juga dengan keinginan abadi Hanya setelah Xiaoyan memahami keinginan abadi, maka Xiaoyan dapat benar-benar dianggap sebagai salah satu dari keabadian Ini adalah jalan yang harus Xiaoyan ambil Sebelum Xiaoyan memiliki keinginan keabadian, Xiaoyan tidak perlu mencoba menerobos ke langkah kelima Xiaoyan pada saat ini terdiam karena Xiaoyan tidak memiliki pemahaman apapun tentang keinginan tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya tahu bahwa Xiaoyan perlu mencapai keinginan abadi Sementara Xiaoyan terdiam, Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali menjelaskan bahwa keinginan setiap orang berbeda-beda Untuk mencapai tingkat keabadian, setiap orang pasti pernah mengalami banyak sekali cerita unik masing-masing Dengan begitu, maka Xiaoyan pada saat ini bisa kembali mengingat cerita Xiaoyan di masa lalu Atau jika melihat ke masa depan, Xiaoyan bisa membayangkan apa yang Xiaoyan inginkan Yang Mulia Ratu pada saat ini terus-menerus menjelaskan Xiaoyan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas Xiaoyan pada akhirnya sedikit mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan sedikit mengerti Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera melihat kesekeliling kehampaan Xiaoyan menemukan bahwa raksasa menakutkan Dewa Taiksu sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak Xiaoyan pun segera bertanya mengapa tanduk Dewa Taiksu menghilang Yang Mulia Ratu segera menjawab bahwa mereka berhasil meloloskan diri Xiaoyan merasakan adanya yang tidak beres dan segera kembali bertanya kepada Yang Mulia Ratu Xiaoyan bertanya apakah empat sosok yang sebelumnya dihadapi Xiaoyan juga telah melarikan diri Yang Mulia Ratu berkata bahwa tebakan Xiaoyan cukup akurat tetapi bukan berarti mereka semua bisa lolos Satu di antara mereka telah mokat sementara tiganya berhasil lolos Xiaoyan langsung bisa menebak bahwa sepertinya ada sesuatu yang lebih kuat yang bisa mengakibatkan mereka lolos Xiaoyan pun bertanya apakah ada orang lain yang lebih kuat Yang Mulia Ratu mengangguk dan menambahkan bahwa orang itu sangat kuat Xiaoyan kembali bertanya dengan serius apakah sosok tersebut lebih kuat daripada Yang Mulia Ratu Yang Mulia Ratu pada saat ini menghela nafas dan menggelengkan kelapanya Sambil berkata bahwa ia sejujurnya belum pernah bertarung sebelumnya Ia sebenarnya juga tidak pandai dalam hal bertarung Lagi pula ia selalu dilindungi oleh seorang pria sebelumnya Jadi pada dasarnya ia tidak perlu mengambil tindakan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum masam sebelum akhirnya menggaruk kelapa belakangnya Xiaoyan juga pada saat ini memutuskan untuk kembali ke topik pembicaraan Xiaoyan lanjut bertanya apakah sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana mereka bisa melarikan diri Yang Mulia Ratu pun segera memberitahu semuanya kepada Xiaoyan dan langsung membuat Xiaoyan menghirup udara dingin Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan berkata dengan kata lain Taiksu ini juga memiliki kekuatan yang mengakar dalam jauh disensi Jika begitu permasalahannya bisakah mereka menemukan akar permasalahan dan mencabutnya secepat mungkin Yang Mulia Ratu menggelengkan kelapanya dan menjelaskan bahwa hal ini akan sangat sulit Bukan hanya tempat persembunyian Taiksu yang sangat dalam Tetapi panjang siklus rencana mereka juga jauh melampaui imajinasi Selain itu menurut tebakan Yang Mulia Ratu Tindakan Taiksu ini juga mungkin jauh lebih teliti Mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Alis Xiaoyan juga pada saat ini seketika berkerut Xiaoyan pun memahami kebenaran yang pada saat ini dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan lanjut berkata bahwa dengan cara ini Hampir tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan orang-orang berkuasa di Taiksu yang berada disensi Jika begitu permasalahannya maka mereka harus merancang skema untuk bisa menangkap orang-orang kuat dan tinggi dari Taiksu ini Dengan begitu barulah bisa bagi mereka untuk mencoba mendapatkan informasi rinci dari Taiksu Yang Mulia Ratu pada saat ini mengangguk dan berkata bahwa yang pertama pada saat ini adalah Mereka harus membuat Taiksu merasa bahwa Yang Mulia telah kembali Yang kedua mereka juga harus mencoba melihat apakah mereka dapat menemukan petunjuk lebih lanjut Meskipun pada saat sebelumnya sosok-sosok Taiksu berhasil melarikan diri Tetapi bukan berarti mereka pada saat ini tidak memiliki keberuntungan Setidaknya mereka tahu bahwa Taiksu yang mereka hadapi ini kekuatannya tidak bisa dianggap remeh Yang Mulia Ratu pun terdiam dan kembali mengingat serta merasakan rasa penindasan dari sosok yang berada di kabut darah sebelumnya Meskipun Yang Mulia Ratu tidak bisa mengetahui secara pasti seberapa kuat lawannya Namun sejauh ini sosok tersebut adalah ahli Taiksu terkuat yang pernah ditemui oleh Yang Mulia Ratu Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbincang-bincang sesosok segera menghampiri Yang Mulia Ratu Dengan menangkupkan tangannya sosok tersebut berkata bahwa ia ingin melapor kepada Yang Mulia Ratu Ada korban serius di dalam pertarungan kali ini Tiga kabadian kaisar telah mokat Ribuan prajurit sensi juga telah mokat dan banyak orang yang terluka parah Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan memerintahkan bahwa setelah mereka beristri jahat Mereka bisa segera melakukan evakuasi Sosok tersebut sedikit terdiam sebelum akhirnya menggertakkan giginya dan kembali berbicara kepada Yang Mulia Ratu Sosoknya bertanya apakah mereka akan membalaskan dendam saudara-saudara mereka Mereka semua adalah saudara yang telah melalui hidup dan mokat Bagaimana mungkin mereka bisa rela pergi begitu saja setelah kematian para saudara mereka Yang Mulia Ratu sedikit mengerutkan kening dan berkata balas dendam apa yang ia inginkan Seharusnya mereka mengetahui bahwa musuh yang mereka hadapi pada saat ini sangat kuat Kecerobohan hanya akan mempercepat kekalahan dan sebaiknya mereka pada saat ini mengikuti perintah Yang Mulia Ratu Sosok itu pun terdiam sejenak sebelum akhirnya sosoknya hanya bisa menundukkan kelapanya dan menangkupkan tangannya Sosoknya lanjut berkata bahwa ia akan melakukan perintah dari Yang Mulia Ratu Mata Sang Ratu pada saat ini tampak terlihat tajam dan sosoknya tampak dipenuhi dengan emosi Yang Mulia Ratu pun segera menenangkan dirinya sebelum akhirnya sosoknya segera kembali menatap ke arah Xiaoyan Yang Mulia Ratu segera bertanya apakah rencana Xiaoyan selanjutnya Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa sebaiknya mereka kembali ke alam dewa kuno terlebih dahulu Karena Xiaoyan harus bersiap sebelum Xiaoyan pergi Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar tidak akan mengucapkan selamat tinggal kepada senior Xiaoyan yang bernama Zhen Wu Baru pada saat inilah Xiaoyan menyadari bahwa Zhen Wu lah yang telah sekali lagi menyelamatkan klon dewa asli Xiaoyan pun segera mendongak menatap ke arah Zhen Wu yang sangat besar di kehampaan Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dengan penuh hormat Dan segera mengucapkan terima kasih atas bantuan senior Zhen Wu Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat tulus karena jika Zhen Wu tidak mengambil tindakan Klon dewa asli mungkin sudah mokat di sini dan Xiaoyan kehilangan klon dewa asli miliknya Sementara itu pada saat ini suara Zhen Wu segera muncul di benak Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa yang mulia tidak perlu bersikap sopan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum sementara Zhen Wu pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan Zhen Wu berkata bahwa ia merasakan aura alam reruntuhan kuno di dalam diri yang mulia Bisakah pada saat ini yang mulia menyerahkannya kepada Zhen Wu sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka lagi Dan bertarung demi Sensei Begitu menegar hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terjengang Xiaoyan segera berfikir di dalam benaknya Seharusnya ini bukan para senior dari labu dewa bermata sembilan Sepertinya yang dimaksud oleh Zhen Wu adalah binatang buas Yang Xiaoyan tempatkan di alam reruntuhan di dalam pagoda pemurnian Xiaoyan pun segera menggerakkan fikirannya untuk mengundang Ji Yuan, Demon Sky Beast, Naga Sisik Darah, Sheikun, dan dua dewa Taiksu Xiaoyan pun lanjut bertanya kepada Zhen Wu apakah mereka yang dimaksud oleh senior Zhen Wu Zhen Wu sedikit mengangguk dan berkata terkecuali makhluk mati itu Sisanya akan mengikuti Zhen Wu Sementara itu di sisi lain Ji Yu Ying segera menyadari ada yang tidak beres dan segera bertanya kepada Xiaoyan Apakah Xiaoyan ingin memberikan mereka kepada makhluk tersebut Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah Ji Yu Ying dan yang lainnya Dan segera mengucapkan terima kasih Xiaoyan berkata bahwa mulai sekarang mereka akan mengikuti senior Zhen Wu Senior Zhen Wu dapat membantu mereka untuk mengambil langkah yang lebih maju Xiaoyan juga benar-benar ingin berterima kasih atas bantuan para senior selama perjalanan ini Ji Yu Ying pada saat ini berbalik dan berniat untuk mundur ke arah Xiaoyan Sosoknya segera berkata bahwa ia tidak ingin pergi Ia tidak mengetahuinya dan ia tetap ingin tinggal bersama dengan Xiaoyan Sebelum sempat Xiaoyan berbicara Ji Yu Ying yang mendekat pada saat ini menjerit melengking Sembilan kelapa ular pitonnya melolong dan ia terlihat merasakan ketidaknyamanan Ji Yu Ying merasakan rasa sakit yang tak tertahankan dan langsung memilih untuk meminta ampun Sosoknya pada akhirnya berkata bahwa ia akan manut dan ia memutuskan untuk pergi Tekanan dan rasa sakit dari Ji Yu Ying juga menghilang Sebelum akhirnya Ji Yu Ying pada saat ini bergerak kembali menatap ke arah Xiaoyan Ji Yu Ying berkata bahwa ia telah berusaha keras melindungi Xiaoyan dengan sia-sia Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya menangkupkan tangannya kembali ke arah Xiaoyan Xiaoyan lanjut berkata bahwa sesungguhnya bukan ini yang diinginkan oleh Junior Sensei pada saat ini akan berada dalam permasalahan besar Para senior berada di atas segalanya dan Xiaoyan berharap para senior dapat membantu Sensei melawan penjajah Senior Zen Wu memiliki kekuatan besar dan dapat melindungi Sensei Dan jika Sensei dikalahkan semuanya pada saat ini akan benar-benar sia-sia Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini mohon para senior untuk membantu Sensei dan mengikuti pergerakan dari Zen Wu Ji Yu Ying pun segera berhenti berbicara mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Xiaoyan Semua binatang iblis juga pada akhirnya segera mengangguk dan setuju Pada akhirnya Ji Yu Ying dan yang lainnya pada saat ini segera bergegas menuju ke arah punggung Zen Wu Punggung Zen Wu ini diselimuti awan dan kabut sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas apa yang berada di dalam punggungnya Zen Wu juga pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan pergi terlebih dahulu Xiaoyan yang selalu dipenuhi kesopanan pada saat ini mengangguk dan kembali menanggukkan tangannya ke arah Zen Wu Di dalam kehampaan sosok besar Zen Wu seperti ditelan kehampaan dan sosoknya benar-benar menghilang dalam sekejap mata Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa mereka harus segera berangkat Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan keduanya pada akhirnya segera bergegas melakukan perjalanan Di dalam perjalanan ini Xiaoyan menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk bersilat dan mendapatkan pencerahan Sementara itu Yang Mulia Ratu memandang ke arah Xiaoyan dengan bosan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali mengingat jalan hidupnya dan Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya kehampaan Xiaoyan bergumam di dalam hatinya bahwa manusia hanya hidup dalam waktu sekisaran 100 tahun Mereka bahkan tidak akan memiliki waktu untuk mengingat kembali kehidupan mereka 100 tahun berlalu begitu saja tetapi mereka tidak merasakan kehampaan Cerita akan memiliki akhir dan manusia akan berakhir Segala sesuatu pasti akan memiliki takdirnya sendiri Xiaoyan pada akhirnya segera membuka matanya dan Xiaoyan pada saat ini segera menatap ke arah Yang Mulia Ratu Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini berkata sebaiknya Xiaoyan jangan terlalu memaksakan diri Xiaoyan tidak perlu terburu-buru untuk membuat terobosan Selain pencerahan diri sendiri hal seperti itu juga membutuhkan beberapa peluang khusus Xiaoyan pun menganggok karena Xiaoyan mengerti apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa berfokus untuk kembali ke alam dewa kuno untuk melakukan persiapan Xiaoyan juga berniat untuk mendatangi pohon suci murbei hitam demi menempa pedang berat misterius milik Xiaoyan Xiaoyan juga masih harus bertemu dengan Long Yi untuk menanyakan apakah Long Yi bisa membantu Xiaoyan Semuanya harus dipersiapkan dengan matang demi menunjang kebutuhan Xiaoyan di masa depan Singkat cerita pada akhirnya bah terak yang dinaiki oleh Xiaoyan dan Yang Mulia Ratu sampai di alam dewa kuno Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dan segera kembali mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ratu Yang Mulia Ratu tersenyum mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu sopan karena mereka sudah saling lama mengenal secara mendalam Oleh karena itu sangat wajar bagi Yang Mulia Ratu untuk membantu Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tersenyum canggung dan Xiaoyan tidak ingin berniat lama-lama berbicara dengan Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada akhirnya segera melarikan diri dan bergegas menuju ke arah Xiaomansian Begitu Xiaoyan sampai di Xiaomansian keberadaan Xiaoyan ini juga segera diketahui oleh semua anggota Fearless Semua orang pada saat ini berkumpul sambil bertanya mengapa Tuan Muda Xiaoyan kembali Xiaoyan tidak terlalu menanggapi mereka karena pada saat ini ada hal yang lebih penting yang harus dilakukan oleh Xiaoyan Dan setelah berbincang-bincang dan menikmati sedikit hidangan lezat Xiaoyan memutuskan untuk segera meninggalkan mereka Meskipun bagi para dewa makanan sesungguhnya tidak lagi diperlukan tetapi dalam perayaan mereka selalu merayakan hal tersebut Mereka melakukan hal ini untuk mengenang ketika mereka masih dalam keadaan panah Setelah Xiaoyan menghabiskan banyak waktu bersama Xiaoyan pada akhirnya segera kembali ke ruangannya Xiaoyan segera menyiapkan formasi teleportasi di Xiaomansian Setelah pengaturan selesai Xiaoyan segera mulai beroperasi dan pergi ke pohon suci murbei hitam Di pulau terpencil pohon suci murbei hitam tampak telah lama terdiam Mata pohon besar ini tertutup rapat dan sepertinya ia sedang tertidur lelap Pada saat ini susunan teleportasi tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang dan pohon besar itu tiba-tiba membuka matanya Setelah beberapa saat sosok Xiaoyan perlahan keluar dari susunan teleportasi virtual Xiaoyan tersenyum dan berkata bahwa ia sudah sangat lama tidak bertemu dengan pohon suci murbei hitam Pohon suci murbei hitam tampak terlihat bosan dan berkata bahwa ia berpikir Tuan Xiaoyan telah melupakannya Xiaoyan menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini tanpa basa-basi segera mengeluarkan semua material yang Xiaoyan peroleh selama periode waktu ini Xiaoyan pun menjelaskan bahwa setelah Xiaoyan pergi pada saat itu Xiaoyan pada akhirnya kembali dengan membawa banyak materi Xiaoyan mendapat banyak dari apa yang telah tercatat di buku materi Xiaoyan juga mendapatkan hal lainnya dan pohon suci murbei hitam bisa mencoba untuk melihatnya Xiaoyan menumpuk barang-barang yang telah Xiaoyan kumpulkan di pulau kecil dan material tersebut benar-benar memakan banyak ruang segera setelah itu cabang dari tanaman pohon suci murbei hitam mulai berterbangan sosoknya memilah milih barang-barang yang pada saat ini dikumpulkan oleh Xiaoyan dan menempatkannya dengan rapi di pulau tersebut setelah sesaat memeriksa barang-barang tersebut pohon suci murbei hitam segera kembali mulai berbicara sosoknya berkata bahwa ia memang mendapatkan banyak bahan langka beberapa diantaranya bahkan tidak ada di dunia sensi misalnya ia sangat ingat bahwa pohon anggur rohin ini hanya tumbuh di dunia yang luas pohon suci murbei hitam pada saat ini menyebutkan banyak nama yang belum pernah didengar oleh Xiaoyan sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pedang berat misterius miliknya yang merupakan senjata utama Xiaoyan yang ditempat dan diperkuat oleh pohon suci murbei hitam sebelumnya Xiaoyan pun segera bertanya bisakah pedang berat ini terus diperkuat pohon murbei hitam berkata bahwa tentu saja itu bisa dilakukan pengecoran pedang berat ini juga cukup kasar dan masih banyak ruang untuk diperbaiki ia fikir material yang dibawa oleh yang mulia sekarang sangat istimewa dan mungkin dapat memberikan kemampuan lain pada senjata tersebut Xiaoyan mengerutkan kening dengan sedikit pemasaran sementara pohon suci murbei hitam segera kembali berbicara sosoknya berkata bahwa ia akan melakukan peningkatan dasar sekarang juga mungkin akan ada perubahan detailnya tetapi yang mulia dapat yakin bahwa perubahan tersebut akan dapat membuat pedang berat ini lebih tampan dan halus begitu selesai berbicara cabang-cabang dari pohon tersebut seketika mulai melambai-lambai setelah memilih-milih beberapa bahan pada saat ini bahan-bahan tersebut segera ditelan ke dalam mulutnya selanjutnya bahan ini segera dituangkan ke pedang berat misterius yang melayang di udara Xiaoyan menyaksikan proses ini dan Xiaoyan seketika merasa sangat takjub tanpa menghabiskan banyak waktu cabang pohon suci murbei hitam pada saat ini akhirnya selesai menyempurnakan pedang berat misterius pedang ini lanjut diserahkan kepada Xiaoyan dan Xiaoyan dengan penuh antusias segera menerima pedang berat misterius begitu Xiaoyan menggenggam gagang pedangnya Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa bobot dari pedang ini menjadi semakin berat selain itu tujuan penguatannya juga adalah agar Xiaoyan yang memegang pedang berat ini merasa bahwa pedang ini menjadi lebih fleksibel selain itu Xiaoyan juga melihat terdapat beberapa tanaman merambat berwarna merah yang melingkari tubuh pedang berat misterius ada juga kristal ajaib yang pada saat ini berada di tengah pedang berat misterius pohon suci murbei hitam juga tampaknya sangat pemasaran dengan efek dari pedang ini sosoknya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa yang mulia dapat mencoba mengaktifkan kristal ajaib di tengah pedang berat misterius gunakan saja kekuatan untuk menstimulasi kristal ajaib tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan segera mengikuti apa yang dikatakan oleh pohon suci murbei hitam tiba-tiba cahaya merah menyala di kristal ajaib dan tanaman merambat yang tampak hidup mulai memanjat menuju pegangan pedang berat misterius selanjutnya secara bertahap tanaman merambat ini juga menyebar ke sepanjang jari hingga ke lengan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak khawatir dan melihat pemandangan ini Xiaoyan memiliki perasaan ingin tahu Xiaoyan juga bisa merasakan adanya perasaan aneh ada perasaan terbakar di lengannya dan pikiran Xiaoyan pada saat ini seketika bergerak nyala api segera keluar dari tubuh Xiaoyan dan seluruh tanaman merambat tampak terbakar pada saat ini mata Xiaoyan langsung menunjukkan cahaya terang karena pada saat ini ada semacam perasaan antara lengan dan telapak tangan Xiaoyan menyatu dengan pedang berat misterius perasaan ini seolah-olah keduanya terintegrasi dan beban benar-benar tidak lagi terasa Xiaoyan pada saat ini sangat takjub setelah merasakan bahwa pedang ini seolah-olah telah menyatu dengan lengan Xiaoyan begitu Xiaoyan melambaikan pedang berat misterius perasaan ini juga menjadi semakin kuat sebelum Xiaoyan menelusuri efek lainnya Xiaoyan pada saat ini sudah bisa merasakan peningkatan yang cukup besar selanjutnya Xiaoyan menstimulasi kristal ajaib itu lagi dan tanaman merambat yang terpasang kembali ditarik dari lengan Xiaoyan pedang berat misterius juga pada saat ini segera kembali ke keadaan semula Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera mengambil beberapa potong void guard armor dengan tingkat tertinggi Xiaoyan lanjut berkata bahwa selain hal itu Xiaoyan juga memiliki beberapa armor disini Xiaoyan ingin melihat apakah pohon suci murbei hitam bisa menemukan cara untuk memodifikasinya jika bisa diperbaiki Xiaoyan berharap para prajurit sensi bisa menggunakan armor tersebut Xiaoyan memiliki banyak armor seperti ini dan ini akan memiliki perlindungan dan kenyamanan serta kekuatan tempur yang lebih kuat pohon suci murbei hitam segera memeriksa void guard armor yang pada saat ini diserahkan oleh Xiaoyan setelah beberapa saat sosoknya segera berkata bahwa armor ini berisi teknologi stiks kuno teknologi ini juga telah lama menghilang disensi selain itu armor ini berisi keterampilan bertarung yang rumit sangat sulit untuk membuat armor ini dan hampir tidak mungkin untuk memproduksinya dalam jumlah besar namun armor ini masih memiliki banyak kekurangan dan masih perlu diperkuat Xiaoyan pada saat ini merasakan adanya harapan dari perkataan yang keluar dari mulut pohon suci murbei hitam Xiaoyan berkata mari mereka melihat bantuan apa yang bisa dilakukan oleh senior terhadap void guard armor ini Xiaoyan membutuhkan void guard armor yang lebih kuat dan Xiaoyan berharap senior dapat memperkuat lebih banyak void guard armor ini pohon suci murbei hitam seketika berkata agar yang mulia jangan khawatir ia akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan yang mulia Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa waktu Xiaoyan hampir habis oleh karena itu Xiaoyan tidak akan tinggal lebih lama lagi di tempat ini setelah semuanya tenang Xiaoyan akan menemani senior untuk mengenang banyak masa lalu begitu selesai berbicara Xiaoyan menangkupkan tangannya dan Xiaoyan kembali memasuki susunan teleportasi berkat kemampuan dari formasi teleportasi ini Xiaoyan dengan cepat segera kembali ke alam dewa kuno dari pohon suci murbei hitam bahkan pada saat ini tidak seorang pun di Xiaomansian yang menyadari bahwa Xiaoyan telah pergi sementara itu Long Yi yang mendengar kedatangan Xiaoyan pada saat ini segera bergegas menuju ke tempat Xiaoyan bersama dengan Wang Chai Wang Chai atau anjing neraka yang telah bertemu Long Yi tampaknya tidak lagi bisa dipisahkan dan terus-menerus mengintilin di Long Yi Long Yi pada saat ini memancarkan keagungan yang berbeda dan fluktuasi yang memancar di tubuhnya semakin mengejutkan Xiaoyan begitu keduanya bertemu mata Long Yi berbinar ketika ia melihat Xiaoyan yang membuka tangannya keduanya pada akhirnya saling berpelukan dengan Long Yi yang pada saat ini sedikit berlindang air mata selanjutnya Xiaoyan menatap ke arah Long Yi dengan mata seperti ayah yang menatap anaknya sendiri mereka telah lama berpisah dan Xiaoyan pada saat ini juga sedikit terharu dengan pertemuan mereka terlebih lagi Xiaoyan pada saat ini juga bisa merasakan fluktuasi yang memancar dari tubuh Long Yi kecepatan peningkatan Long Yi ini sangat cepat dan tubuhnya benar-benar memancarkan aura keabadian kaisar Zhu Jiuyin memiliki satu silsilah dan di seluruh dunia sensi yang luas hanya akan ada satu Zhu Jiuyin dan Long Yi adalah satu-satunya ia menggunakan kekuatan melahap untuk terus meningkatkan kekuatannya sendiri tentu saja Xiaoyan juga tahu bahwa Long Yi dapat meningkat begitu cepat juga telah mengalami begitu banyak penderitaan dibaliknya selain itu dengan kekuatan khusus dari Long Yi Long Yi juga akan bisa terus-menerus berlatih untuk meningkatkan kekuatannya hal ini berbeda dengan orang-orang biasa yang rata-rata mentok di dogat bintang sembilan tanpa bisa naik ke tingkat keabadian kaisar jika saja Long Yi terus-menerus berlatih maka Long Yi benar-benar akan terus-menerus menjadi semakin kuat menjadi Zhu Jiuyin mata Long Yi ini dapat mengontrol siang dan malam di dunia tubuhnya juga memiliki bentuk yang legendaris dan bisa tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan Xiaoyan cukup beruntung bisa melihat tubuh Zhu Jiuyin pada saat sebelumnya keterkejutan Xiaoyan pada saat itu juga benar-benar di luar imajinasinya Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan menepuk bahu Long Yi sambil berkata bahwa kemajuan Long Yi sangat cepat jika diberi waktu yang cukup Xiaoyan khawatir Long Yi akan melampaui ayah Long Yi pada saat ini tampak terlihat serius dan berkata jika begitu permasalahannya Long Yi akan bisa segera melindungi ayah ini juga sesungguhnya merupakan tujuan dari Long Yi Xiaoyan pun tersenyum melihat sikap Long Yi yang tidak pernah berubah dan selalu terlihat serius Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia menantikan hari di mana Long Yi benar-benar bisa tumbuh dewasa namun Long Yi harus mengerti terkadang mereka harus berhenti di dalam perjalanan meskipun ayah tidak berada di sini tetapi ketika Long Yi sering berlatih maka Long Yi juga harus sering pulang dan berkunjung semua anggota tim fearless adalah keluarga Long Yi dan Long Yi tidak boleh melupakan mereka Long Yi pun sedikit mengangguk sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam Xiaoyan memikirkan bagaimana cara Xiaoyan mengungkapkan apa yang Xiaoyan inginkan dari Long Yi melihat Xiaoyan yang terdiam Long Yi pada saat ini segera bertanya apakah ada sesuatu yang ada di dalam pikiran ayah Xiaoyan sedikit ragu-ragu namun ketika Long Yi bertanya Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa memang ada sesuatu Xiaoyan pada akhirnya menghala nafas dan bertanya apakah mayat Zhu Jiuyin memiliki sisik dan gigi yang tertinggal Long Yi pada saat ini sedikit bingung mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan melihat ekspresi dari Long Yi Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Long Yi tidak perlu menyakiti dirinya sendiri jika hal tersebut tidak ada selain itu ini juga adalah sesuatu yang dibutuhkan ayah untuk membantu orang lain mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Long Yi pada saat ini segera berkata bahwa ayah tidak perlu khawatir ia baru saja berencana untuk mengeluarkannya dari perutnya gigi dan sisik sulit untuk dicernak oleh karena itu hal tersebut masih bisa untuk ditemukan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Long Yi Long Yi pernah menelan mayat leluhur Zhu Jiuyin tetapi Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa masih akan ada yang tersisa dan hal itu adalah hal yang dibutuhkan oleh Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya memandang ke arah Long Yi yang pada saat ini berusaha untuk mengeluarkan sisik dan taring dari perutnya pada saat ini tidak ada pemandangan yang menjijikan dan hanya ada cincin penyimpanan yang muncul di tangan Long Yi selanjutnya Long Yi segera menyerahkan cincin penyimpanan tersebut kepada Xiaoyan Long Yi lanjut berkata bahwa gigi dan sisiknya terlalu besar dan akan mudah merusak halaman jika dikeluarkan secara langsung oleh karena itu benda ini disimpan di dalam cincin penyimpanan dan ayah bisa mengeceknya Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan segera memeriksa gigi dan sisik di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan sedikit terkejut karena ukurannya benar-benar berlebihan dan hampir memenuhi seluruh cincin penyimpanan setelah memeriksa Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Long Yi dengan tatapan cemas Long Yi tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini khawatir dan Long Yi segera mulai berbicara kepada Xiaoyan Long Yi berkata bahwa sebenarnya bagi Long Yi satu sisik dan satu gigi ini tidaklah berbahaya hal tersebut tidak akan mempengaruhi apapun dalam kekuatan maupun fisik dari Long Yi Xiaoyan pada akhirnya merasa lega dan mengangguk sambil tersenyum menatap ke arah sosok Long Yi terlebih lagi yang mengejutkan bagi Xiaoyan adalah pertumbuhan Long Yi yang pada saat ini bisa membaca situasi bersama dengan hal tersebut pada saat ini Long Yi mengeluarkan dua botol batu giyok lagi dan menyerahkannya kepada Xiaoyan Long Yi berkata bahwa ini adalah esensi darah Long Yi dan esensi darah anjing api penyucian atau wangcai ini akan bisa digunakan sebagai bahan obat selain itu jika ayah menghadapi krisis apapun dengan menelan darah ini untuk sementara akan dapat memperoleh kekuatan suji yu ying Long Yi tidak punya apa-apa untuk dilakukan dan hanya inilah yang bisa Long Yi berikan kepada ayah Long Yi memandang ke arah Xiaoyan dengan serius sementara Xiaoyan pada saat ini sedikit bertegun Xiaoyan tidak menyangka bahwa Long Yi akan bertindak sejauh ini untuk membantu Xiaoyan namun Xiaoyan tahu bahwa hal ini juga akan merugikan bagi Long Yi Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Long Yi pada saat ini benar-benar sudah dewasa namun Long Yi tidak perlu khawatir karena ayah masih sangat percaya diri dengan kemampuannya jangan lakukan hal ini lain kali karena ini adalah hasil kultivasi Long Yi hal ini juga akan merugikan bagi kekuatan Long Yi terlebih lagi meskipun Xiaoyan kuat Xiaoyan juga membutuhkan banyak orang kuat di sampingnya Xiaoyan tidak akan bisa menyelesaikan peperangan ini sendirian dan Xiaoyan membutuhkan kekuatan Long Yi dan yang lainnya Xiaoyan lanjut menepuk bahu Long Yi dan Long Yi pada saat ini sedikit terdiam selanjutnya Long Yi berkata bahwa ayah juga pada saat ini akan memberi Long Yi hadiah sebaiknya mereka keluar bersama untuk melihat hadiah apa yang akan diberikan oleh ayah Long Yi pada saat ini sedikit mengangguk dan segera mengikuti Xiaoyan pergi ke atas langit alam dewa kuno semua orang di halaman juga pada saat ini mengikuti dengan penuh rasa ingin tahu mereka pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang membawa Long Yi ke tempat yang sangat tinggi di atas alam dewa kuno Xiaoyan pada akhirnya dengan pikirannya segera mengeluarkan dewa Taiksu kultivasi Long Yi adalah mengandalkan daya lahapnya dan menelan darah monster yang kuat dapat meningkatkan kekuatan Long Yi oleh karena itu Xiaoyan berfikir bahwa jika Long Yi menelan kekuatan dari dewa Taiksu tentu saja kemampuan Long Yi juga akan meningkat selain itu dewa Taiksu ini juga telah menyerap energi yang begitu besar di alam sejati Suan Yin Xiaoyan pun tersenyum dan menetap ke arah Long Yi sambil berkata bahwa ini adalah hadiah untuk Long Yi ini adalah binatang-binatang yang ayah dapatkan dari musuh sambil berfikir Xiaoyan pada saat ini segera memerintahkan dewa Taiksu dengan Void God Armor untuk mengalihkan seluruh energi mereka kepada Long Yi Sementara itu pada saat ini ada bayangan besar di alam dewa kuno dan mereka yang tidak mengetahui hal ini mengira bahwa Taiksu sedang menyerang Yang mulia ratu di pavilion Qianji juga pada saat ini berjalan keluar dan sedikit mengangkat kelapa begitu melihat Long Yi yang mulia ratu bergumam bahwa laju pertumbuhan Zuji Yuying memang mencengangkan ia sesungguhnya telah mencapai keabadian kaisar hanya dalam waktu singkat Sementara itu di atas langit tiba-tiba raungan keras datang dari seluruh alam dewa kuno Suara dengungan juga pada saat ini menyebar Seluruh alam dewa kuno tampak gemetar menyebabkan hampir semua orang mengangkat kelapa dan melihat bayangan raksasa di udara Beberapa prajurit alam dewa kuno yang telah melihat dewa Taiksu juga pada saat ini merasa gugup Sementara itu sosok Long Yi di depan Xiaoyan pada saat ini bergerak dan menghilang menjadi sambaran petir Xiaoyan hanya merasakan angin kencang yang bertiup melintasi seluruh langit Segera setelah itu seluruh langit di depan Xiaoyan tiba-tiba menjadi gelap Kedua dewa Taiksu di langit juga pada saat ini tiba-tiba menghilang tanpa jejak Selanjutnya Xiaoyan mengangkat kelapanya dan Xiaoyan dapat melihat dengan jelas bayangan hitam besar di udara Hal yang pertama yang menarik perhatian Xiaoyan adalah tubuh tak terbatas yang bercokol di langit di atas seluruh alam dewa kuno Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah tubuh asli Long Yi yang telah berubah menjadi Zhu Jiuyin Xiaoyan pun bergumam apakah ini adalah Zhu Jiuyin Sosok Zhu Jiuyin yang sebelumnya dilihat oleh Xiaoyan hanyalah bayangan roh yang belum bisa mengeras Ukurannya juga tidaklah terlalu besar Namun pada saat ini ukuran yang tertampil di hadapan Xiaoyan benar-benar sangat besar dan benar-benar telah memadat Meski sosoknya tidak sebesar Zhen Wu tetapi penampilannya sepertinya memiliki kekuatan mengintimidasi yang sama dengan yang dimiliki oleh Zhen Wu